Rasul TV untuk Islam yang satu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ikhwan akhwat rahimakumullah Syukur Alhamdulillah di libur minggu ini kita bersama-sama kembali di bincang komunikasi Sepenggal acara yang mudah-mudahan akan membantu ya Bagaimana komunikasi Anda dengan belahan jiwa, dengan buah hati, dengan rekan sejawat, dengan keluarga, dengan bos Dan banyak lagi yang biasanya gak semuanya mulus Mudah-mudahan kehadiran acara ini akan sedikit banyak membantu memberikan gambaran Meskipun kadang-kadang ya oke sudah tahu tapi kok jadi jalannya lain ya Mudah-mudahan syukur Alhamdulillah sore ini kita bersama-sama lagi Tentu saja karunia Allah SWT ini akan selalu kita syukuri Tidak lupa salam salawat kita sampaikan kepada Rasulullah SAW Yang bersama dengan keluarga dan kerabatnya Mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan syafaatnya Untuk sore hari ini seperti biasa yang hadir adalah Dr. Layla Munaganim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Makin cantik makin sehat Alhamdulillah sama-sama Syukur ya Alhamdulillah bisa duduk disini bersama Mbak Mona Hari ini kita bicara soal apa Kita mau bicara tentang radio Kita mau mengenal lebih dekat tentang radio Subhanallah sudah bertahun-tahun kita bersama radio Mendengar radio tapi bisa jadi kaitannya dengan komunikasi seperti apa Itu yang akan mengisi tabung jiwa kita pada sore hari ini Insyaallah ya Mbak Mona silahkan Terima kasih Mbak Nuning Ihwan dan akhwat yang dirahmati Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekali lagi tadi kita menyampaikan bahwa kita akan membahas tentang radio Ini radio dan TV Rasul tapi hari ini spesifik tentang radio Ini Mbak Nuning saya mau cerita nih pada tahun 1938 Sekian puluh tahun yang lalu 30 Oktober tepatnya Amerika mengalami perang Yaitu invasi sebuah benda besar Yang berasal dari Mars Planet Mars Dan itu sekitar 6 juta orang yang mendengarkan di sebuah radio Itu mereka sedih Mereka sembunyi Mereka berdoa Mereka berpikir udah deh kita pindah aja gitu ya Jadi itu sebuah drama radio Yang diadaptasi dari sebuah karya fiksi War of the World Itu dramatisasinya luar biasa Dengan sangat api yang menimbulkan orang-orang menjadi begitu percaya Dengan adanya kisah yang disampaikan dalam drama tersebut Jadi drama ini kisahnya adalah tentang makhluk dari Mars Yang menyerang penduduk bumi Dan drama itu masuk di segmen yang disebut Mercury Theater on the Air Pada sebuah radio namanya radio CBS Jadi kepanikan pada saat itu luar biasa Meluas Menyusul didengarnya semacam Ya iklan radio tersebut begitu ya Atau penjelasan tentang kisah tersebut Jadi kemampuan kepiawaian dalam mengolah skrip di drama tersebut Membuat masyarakat seolah-olah merasakan betul-betul makhluk asing tersebut Bakal menyerang bumi Luar biasa Jadi banyak orang yang ketakutan Yang macam-macam ya Yang dampaknya luar biasa Mereka akhirnya mengerti Menyadari bahwa itu adalah Hanyalah drama gitu ya Meskipun mereka juga tahu mendengarkan drama Tapi karena begitu penghayatan yang luar biasa Sehingga sampai-sampai mereka begitu mempercayai Jadi kita tidak dapat mengabaikan Bahwa radio punya dampak yang sangat kuat Di dalam imajinasi orang yang mendengarkannya Iwan dan Awad yang dirahmati Allah Radio adalah teknologi yang digunakan untuk mengirimkan sinyal Dengan cara menggunakan radiasi elektromagnetik Dan gelombangnya itu merambat melalui udara Dan juga merambat lewat ruang angkasa yang hampa udara Karena gelombang tidak memerlukan medium pengangkut Seperti melekul dari udara Jadi Iwan dan Awad Luar biasa radio itu ketika ditemukan itu Dapat memengaruhi banyak hal dalam kehidupan kita Banyak penggunaan radio pada saat dahulu adalah pada maritim Jadi digunakan untuk mengirimkan pesan telegraf Menggunakan kode morse antara kapal dengan darat Jadi penggunaan radio itu awalnya lebih banyak digunakan dalam konteks maritim Salah satu pengguna awal termasuk adalah angkatan perang Jepang Yang mematamatai armada Rusia pada perang Susima di tahun 1901 Dan Iwan dan Awad yang dirahmati Allah Mungkin familiar dengan kisah Titanic Itu adalah kapal dengan rekor yang luar biasa di masanya Panjangnya 270 meter Lebarnya 30 meter Tingginya 54 meter Luar biasa besar sekali kapal tersebut Kemudian beratnya 44 ribu ton Dan termewah pada saat itu Bahan-bahannya luar biasa bermutu tinggi Dan juga harganya Kalau digunakan kurs tahun 1997 adalah sekitar 400 juta dolar Amerika Jadi kapal Titanic itu digadang-gadang jadi pilihan untuk transpasifik pada masa saat itu dunia penerbangan baru di awal-awal kelahirannya Jadi memang kapal itu pada saat itu orang yang bisa menaiki kapal tersebut adalah orang yang sangat kaya dan orang sangat-sangat mendambakan juga bisa menaiki kapal yang luar biasa tersebut Kapal itu kecepatannya 41 km per jam dan kemewahan pada kapal itu memang kapal Titanic itu luar biasa Jadi bahkan orang mengatakan bahwa kapal Titanic itu tidak akan tenggelam Jadi apa namanya terutama para pembuatnya dan juga pemiliknya begitu ya Mereka menyampaikan bahwa kapal Titanic itu tidak akan tenggelam Begitu apa namanya saking yakinnya begitu ya Bangganya bahkan begitu ya Mengapa demikian? Karena ada kompartemen-kompartemen di sana yang diisolasi dan pintu kedap dengan air Sehingga kalaupun misalnya ada air yang masuk itu mereka situasi yang paling buruk pun misalnya menabrak sesuatu atau menabrak kapal lainnya Dia masih bisa bertahan karena kedap air Ada sekian belas kompartemen yang kedap air Itulah yang diakini bahwa mereka tidak akan tenggelam Tapi faktanya pada dini hari 15 April 1912 Saat itu pada pelayaran perdananya Dari Inggris menuju ke New York, Amerika Titanic itu tenggelam tidak lebih 3 jam setelah dia bersengkolan dengan gunung es Mungkin familiar ya dengan filmnya yang lumayan sering tampil di layar kaca Nah Iman Anawat yang dirahmati Allah Banyak sekali penjelasan-penjelasan mengapa kapal tersebut menjadi tenggelam atau karam Nah itu diantaranya ada yang menyatakan bahwa karena paku-pakunya itu bukan paku-paku yang berkualitas terbaik Karena pada saat pembuatan kapal tersebut ada 3 kapal sebelumnya yang sedang dibuat Dan kapal Titanic adalah kapal keempat sehingga bahan baku yang terbaiknya itu sudah habis digunakan Bahan yang berikutnya itu belum datang Jadi yang karena ini diburu-buru juga jadi akhirnya digunakan yang bukan yang terbaik Sehingga ada masalah kena ke gunung es sehingga bisa menimbulkan karam Nah tapi dalam konteks radio yang saya ingin sampaikan adalah terkait dengan teknologi radio Jadi pada saat itu operator radio dari Titanic sedang berinteraksi dengan pelabuhan Nah pada saat yang sama ada operator radio yang ada di dekat kapal itu juga Namanya kapal California sekitar 16 km dari kapal Titanic Ini malam hari ya Mereka dia mengingatkan kepada Titanic bahwa Titanic sedang menuju ke jalur yang ada gunung es Namun karena jalur yang sedang digunakan untuk ke pelabuhan Sedang digunakan saluran radionya sedang digunakan ke pelabuhan dari Titanic Maka kedatangan dari saluran informasi dari radio dari California itu cukup mengganggu Karena jaraknya lebih dekat dari ke pelabuhan Sehingga itu mengganggu dari hubungan kapal Titanic ke pelabuhan Yang terjadi adalah operatornya ngomel-ngomel Dan dia tidak terlalu memperhatikan tentang konten informasi yang begitu berharga sebenarnya Dan juga ada kesalahan yang saya baca juga dalam kisah Titanic tersebut Yaitu pesan yang disampaikan oleh California itu tidak menambahkan kata awalan dari MSG Yaitu messages Sehingga kurang perhatian dari Titanic tersebut Implikasinya operator kapal Titanic tidak segera menginformasikan kepada Tidak segera mendapatkan informasi yang terbaik informasi yang disampaikan tersebut Dan juga tidak menginformasikan kepada nakoda Sehingga nakoda tidak mengambil reaksi yang seharusnya dilakukan Dan memang itu gendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala Iwan dan Awad yang dirahmati Allah yang terjadi adalah Kapalnya menuju ke gunung es Dan ketika mau belok pun sudah sangat terbatas waktunya ketika melihat ada gunung es Dan itu pada saat malam hari Jadi Iwan dan Awad yang dirahmati Allah Kalau kita melihat apa sih yang terjadi dengan teknologi radio pada saat itu Sistem teknologi radio yang digunakan di kapal Titanic Adalah sistem dari Marconi Jadi pada saat itu sistem radio tersebut ditemukan pada 1897 Dan masih dipakai pada tahun 1912 Jadi dari 1912 itu pada saat itu masih digunakan Padahal di durasi waktu tersebut Ada temuan baru dari teknologi dari radio tersebut Yang sudah ada penggantinya Yaitu sistem radio baru yang ditemukan oleh Fred Sanden dan Lee DeForest Tapi karena Marconi sudah punya patent Sehingga mereka memenangkan kompetisi radio yang digunakan untuk Titanic Implikasinya penggunaan yang terbaru Yang mungkin lebih tidak interfere dari saluran yang sama Mungkin lebih baik pada saat itu Tapi tidak digunakan Demikianlah kira-kira kisah dari teknologi radio Yang luar biasa dampaknya dalam kehidupan kita Iwan dan Ahwat yang dirahmati Allah Amerika menyampaikan pesan ke Presiden Jerman Melalui radio ketika perang Kemudian radio Jerman ketika mengirimkan pesan-pesan kepada pasukan Nazi-nya Mereka juga menggunakan radio Setelah mereka gunakan teknologi enigma Untuk pembuatan pesan-pesan dengan kode-kode rahasia Lalu dihantarkan melalui radio juga Kepada pasukan-pasukan yang ada di sebaran di wilayah-wilayah Yang ingin dia sampaikan informasinya Jadi luar biasa dampaknya Nanti kita akan lihat bagaimana teknologi radio Bermanfaat dan sangat berpengaruh Berkonsribusi pada kemerdekaan di Indonesia Iwan dan Ahwat yang dirahmati Allah Balik lagi kita masih melihat tentang teknologi dari radio Leigh de Ferris dari Amerika Menemukan radio yang dia juga bahkan dijuluki sebagai father of the radio Jadi dia menemukan audio vacuum tube Yang memungkinkan radio disiarkan secara live Dan merupakan komponen kunci dari radio, TV, radar, dan sistem komputer Jadi penemuan, luar biasa penemuan-penemuan itu Berpengaruh dan menimbulkan dampak yang besar dalam kehidupan Iwan dan Ahwat Jadi pada tahun 1919 Ada Dr. Frank Conrad Dia seorang ahli pada Westinghouse Company di Pittsburgh di Amerika Dia berhasil mengadakan eksperimen untuk menyiarkan musik Jadi tahun 1920 Masyarakat Amerika sudah dapat menikmati siaran radio Dan mulai pada tahun 1923 Stasiun radio luar biasa tajam sekali peningkatannya Diterima oleh masyarakat 1933 Armstrong memperkenalkan FM Yang mempunyai kelebihan Yaitu dapat menghilangkan interference atau gangguan yang disebabkan karena cuaca Kemudian juga bintik-bintik matahari, alat listrik Atau dua stasiun yang bekerja pada gelombang yang sama Kemudian suaranya juga bisa lebih jelas dan jernih Tapi nanti kita akan lihat bahwa AM juga punya kelebihan yang luar biasa juga Masih kita lihat bagaimana dampak radio dalam kehidupan kita Di Indonesia sendiri Pada tanggal 15 Agustus Para pemuda mendengarkan juga radio bahwa Jepang telah menyerah Dan pada 16 Agustus Soekarno dan Hatta diculik Kemudian pada tanggal 17 Agustus Proklamasi kemerdekaan di Apa namanya Digaungkan, disampaikan Jadi radio juga berkonstribusi terhadap Minat untuk mempercepat Terhadap kemerdekaan di Indonesia Kemudian pada tanggal 1 April 1933 Mangku Negara ketujuh dan Sarsito Mangku Kusumo Mendirikan radio di Surakarta Jadi SRF atau radio di Surakarta tersebut adalah pelopor timbulnya Siaran radio yang diusahakan oleh bangsa Indonesia sendiri Luar biasa perkembangannya kita tidak bisa abaikan Dari teknologi radio terhadap perkembangan di Indonesia Karena Indonesia yang begitu luas Karena Indonesia yang begitu besar Radio memiliki implikasi yang signifikan Untuk menyampaikan pesan-pesan yang diantarkan melalui radio Kemudian radio siaran pertama diusahakan oleh India Belanda Yaitu 16 Juni 1925 Yang bernama BRV di Batavia di Jakarta Di Indonesia khususnya kota Surabaya Pada era kemerdekaan Republik Indonesia Radio punya peranan penting untuk perjuangan mempertahankan proklamasi Setelah kemerdekaan 17 Agustus 1945 Radio dapat dikatakan sebagai informasi yang sangat penting Atas berbagai kejadian di dunia maupun di Indonesia Baru tahun-tahun berikutnya kita baru menikmati televisi Tapi radio adalah teknologi yang luar biasa menyatukan Indonesia Sutomo atau yang kita kenal dengan Bungtomo Yaitu pria kelahiran Surabaya Adalah orang yang mewacanakan kelahiran radio pertama Untuk mengumandangkan pekik kemerdekaan Jadi sebagai ketua dari BPRI Beliau juga wartawan dari antara Selalu mengumandangkan pidato-pidato Tentang perjuangannya melalui radio yang diberi nama Radio Republik Indonesia Kemudian melalui RRI Mereka merilai siarannya dari Sabang sampai Merauke Dan luar biasa kita dapat merasakan sampai sekarang ini Iwan dan Ahwat yang dirahmati Allah Kenapa radio? Mengapa radio? Radio memang kita akui melalui puncak keemasan dari kelahiran pertama Lalu bisa diterima luar biasa dengan sangat luas Karena punya kekuatan-kekuatan yang sangat menarik Jadi golden age-nya dialami pada perang dunia Dalam konteks informasi Tapi juga setelah itu Dia juga memiliki peran yang besar Dalam propaganda termasuk juga dalam menghibur dari masyarakat Radio punya fungsi yang luar biasa Sebagai penerangan, sebagai pendidikan, memengaruhi masyarakat Dan juga tidak kalah penting sebagai sarana informasi, sarana hiburan Orang suka radio karena radio memenuhi kebutuhan perasaan estetis Kita menikmati imajinasi yang luar biasa dengan radio Seperti emosi dan juga pengalaman-pengalaman keindahan yang kita bisa dapatkan dari radio Begitu dekat, begitu menyentuh Kepenatan dan kelelahan bisa hilang ketika kita mendengarkan acara yang disiarkan dari stasiun radio yang kita sukai Seolah-olah teman dekat dan pada malam hari Saya ingat pada sekian puluh tahun lalu ketika televisi belum bisa didengarkan sampai sepenuh hari ya Maksudnya 24 jam Radio itu sangat menemani dan sangat dekat, sangat intim gitu ya dalam keseharian kita Itulah kira-kira awalan kita Mbak Nuning Nanti kita akan bahas lagi siapa pendengarnya, dampak apa yang dirasakan dari radio dan berikutnya Tidak terasa ya, sebetulnya informasi sampai begitu cepat karena benda seukuran kecil itu ya Baik tentang berita perang, berita kecelakaan, berita apa saja Dan itu sudah sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu Sampai sekarang yang namanya radio, Ikhwan Ahwat, masih saja menjadi bagian dari hari-hari kita Rasil atau juga mungkin radio yang lain Atau radio, bukan radio gelombang untuk FM, AM Tetapi yang radio komunikasi, itu juga tetap namanya radio seperti yang Mbak Mona bilang ya Dan sampai di mana perkembangan radio ke depan yang jelas banyak sekali yang bisa kita peroleh Anda mungkin bisa berbagi apa manfaat radio bagi Anda selama ini apa saja yang sudah Anda peroleh dari radio Itu terutama dari radio silaturahim ya Apa sih, dampak apa sih Betul, siapa tahu dengan obrolan ini nanti akan muncul mungkin acara-acara lain yang dirindukan Yang bisa menambah wawasan, cakra wala pandang Atau mungkin juga ilmu-ilmu yang lain Betul, siapa tahu dengan obrolan ini